Bapak pakai ini saja untuk ibu, bapak pakai ini, karena suaranya bagus ya. Nah, nanti yang akan memberikan kesaksian adalah istri daripada Pak Yaakob, namanya siapa bu? Rahel. Nah, Burakel ini kenal dengan Pak Yaakob, di mana? Di gereja. Nah, perhatikan ya, orang kalau pacaran kenalnya di gereja, walaupun mengalami persoalan, tetap ditolong oleh Tuhan. Amin. Makanya yang anak-anak muda itu kalau cari pasang hidup itu di gereja, jangan di tempat diskotik. Lihat nih, walaupun nanti kita lihat ya bagaimana Burakel ditolong Tuhan. Saya lihat fotonya itu saya orang medis ya, saya orang laboratorium, sekolah bukan abal-abal. Ya, melihat jahitannya itu, wah saya pikir terus tempurung kepalanya, kelapa apa kepalanya? Tempurung kelapanya itu ditaruh di, apa tadi? Batan. Ya begitu, saya lihat itu, aduk. Tapi luar biasa loh, saudara bisa melihatkan Ibu Rahel masih cantik. Masih cantik ya Pak Yaakob? Cantik. Saya tunggu di sini Pak. Shalom semua, ya para pemirsa yang ada di online. Ya terima kasih untuk hambanya Bapak Gembala di tempat ini Pak Paulus. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum saya akan cerita lebih banyak, karena firman Tuhan katakan di dalam Amsa 18 ayat 21, firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasa lidah. Siapa yang mengemakannya, dia akan memakan buahnya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, dengan mulut kita mengaku maka kita dibenarkan. Dengan mulut kita percaya, kita berkata A itu jadi A. Seperti firman Tuhan katakan, percaya ada mujizat. Ini malam ini adalah malam miracle, malam kesembuhan. Saya percaya setiap yang mendengar malam hari ini, Tuhan Rokudus sudah bekerja. Saya percaya setiap yang berbagai macam persoalan sakit-sakit, Tuhan pasti sembuhkan hari ini juga. Saya terlalu yakin saudara, kenapa? Setiap kita dikasih kuasa oleh Tuhan. Untuk berkata, sembuh, matakah itu sembuh. Seperti yang saya lakukan terhadap istri saya. Itu terjadi pada 13 Maret 2018. Kejadian kecelakaan itu, naik motor bersama jemput anak saya yang nomor dua. Jadi dia naik motor, terjadi di Green Lake. Gak jauh dari tempat gereja ini. Anak saya sekolahnya di Santo Leo, dijemput. Dan istri saya bawa motor, biasanya dia pakai helm. Tapi helm itu saat itu dilepas. Dan dia boncengin, dia jatuh. Dan itu langsung, jadi tangannya tetap dipegang di gas. Jadi itu motor itu ngesot saudara. Jadi langsung hantem trotoa. Jadi anak saya juga mengalami luka-luka. Jadi saudara, istri saya pun pernah. Jadi dalam proses yang itu nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Sebelum saya jelaskan, biar istri saya jelaskan. Karena dia sempat juga hilang nafasnya saudara. Jadi selanjutnya nanti prosesnya bagaimana? Nanti saya akan jelaskan bahwa Tuhan yang saya sembah dan saudara sembah. Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang mencukupkan. Yang tidak ada menjadi ada. Yang ada dia sempurnakan. Saya silakan dulu istri saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan beri ketempat tangan dulu untuk sahabat kita. Tuhan, puji Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan terkasih dalam Tuhan Yesus Yesus. Malam hari ini saya mengucap syukur terutama kepada Tuhan dan kepada Bapak Gembala Pak Paulus. Di mana saya boleh diberikan kesempatan untuk bersaksi, menyaksikan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Tadi Pak Paulus mengatakan bagaimana saya sudah disembuhkan, sudah dipulihkan. Sebenarnya bukan hanya disembuhkan dan dipulihkan, bahkan saya dibangkitkan dari kematian. Kejadiannya waktu 13 Maret 2018, di mana saya mengalami kecelakaan tunggal. Ketika itu saya mengendarai motor, waktu pulang menjemput anak pulang sekolah. Waktu itu saya tidak sakit, tidak apa-apa, tidak mengalami kelemahan tubuh, tidak apa. Tapi tidak tahu pada saat itu, tiba-tiba saya mengalami tidak sadar diri, tetapi tangan itu masih ngegas. Sudah tidak sadar apa-apa, tahu-tahu yang saya tahu itu saya ada di rumah sakit. Dan itu ternyata saya mengalami koma. Waktu saya sadar, saya sudah mau main turun aja dari ranjang. Eh, sampai dokter tertanya, eh, eh, tidak boleh turun, tidak boleh turun. Saya pikir tidak apa-apa kok, saya tidak merasakan apa-apa. Mungkin saya cuma tidur, kenapa saya bisa ada di sini, saya bilang. Terus ternyata, pas waktu saya fisiografi, ada kaca di depan saya, saya bilang. Kok saya botak? Saya kaget gitu. Teman-teman kakak saya bilang. Gue kira adek lu bakalan marah atau apa lu, Wak? Dimana dia sudah melayani Tuhan, sudah buat ini, buat itu, buat Tuhan. Tapi kok mengalami ini? Saya sampai bilang ini, hah, gila, berani banget gue marah sama Tuhan, siapa saya? Saya ini kan cuma, ya, cuma hamba Tuhan, hanya bercongosnya Tuhan. Mana berani saya marah sama Tuhan? Saya malah mengucap syukur, Tuhan, terima kasih, Engkau sudah menolong saya. Nah, waktu mengalami koma itu, waktu dibawa dalam perjalanan, saya sempat hilang. Napas saya sempat hilang. Dan kebetulan dibawa dari rumah sakit yang kecil, gak lengkap, saya dioper lagi ke gerak kedoya, sampai itu di tangannya sampai malam. Kejadiannya dari pukul 2 siang menjelang sore. Nah, dalam perjalanan itu, saya mengalami pendarahan yang banyak di otak 47 cc. Setelah itu, saya waktu mengalami tidak sadar itu, saya koma tiga hari, ternyata selama tiga hari saya koma. Dan waktu saya koma itu, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan, saya dibawa Tuhan, yuk ikut aku. Saya berjalan bersama Tuhan. Dari stasiun ke stasiun jalan kaki. Waktu itu saya bingung, kok banyak orang berbonong-bonong ikut Tuhan. Dia muslim di apapun, banyak. Terus saya gitu, dalam hati saya berkata, kok bisa ya? Dan Tuhan langsung tahu hati saya, Tuhan tahu lah hati saya. Tuhan juga tahu hati setiap kita. Tuhan langsung kasih tahu saya. Kuncinya satu, kerendahan hati. Bahwa kita tahu Tuhan itu rendah hati dan lemah lembut. Maka dari itu kita belajar kepada Tuhan. Nah, setelah itu Tuhan bercakap-cakap dengan saya. Di mana aku buat pertama kali mujizat. Saya bilang dikana Tuhan, Engkau merubah air menjadi anggur. Nah, kalau di alam roh itu Tuhan ngomong tuh sepatah dua patah, tapi kita bisa menjabarkannya luas. Saya langsung langsung menangkap hati Tuhan. Bahwa Tuhan amat sangat membenci perceraian. Dan dia amat sangat mencintai yang namanya rumah tangga. Di mana Tuhan membuat pertama kali mujizat saja dalam keluarga. Di mana Tuhan menciptakan aja manusia pertama menjadi keluarga. Jadi betapa Tuhan menghargai dan mencintai yang namanya keluarga. Oleh sebab itu, yuk kita yang sudah berkeluarga. Kita sama-sama dengan suami dan istri. Bergandengan tangan. Membuat rumah menjadi indah. Rumah menjadi seperti surga. Menghadirkan Tuhan yang terutama dalam rumah tangga kita. Lalu Tuhan berkata lagi kepada saya. Di mana ayatnya yang berkata, aku berkata. Sungguh alangkah indahnya. Dan alangkah baiknya bila kita semua hidup lukun bersama. Saya bilang, Masmur 133 Tuhan. Dan di situ juga saya langsung nangkap hati Tuhan. Bahwa Tuhan menginginkan kita semua bersatu. Tidak pandang gereja apa, gereja apa. Tapi tubuh Kristus harus bersatu. Perbedaan boleh ada. Tapi bukan untuk perselisian atau perbincangan yang tidak baik. Tetapi itu untuk saling melengkapi. Jangan kita bilang, gereja itu mah jelek. Sesatlah. Gereja itu kurang ini, kurang itu. Selama masih dudunya ini, kelemahan, kekurangan pasti ada. Tetapi Tuhan yang menyempurnakannya. Oleh sebab itu, yuk dimana Tuhan sudah tempatkan di tempat ini. Menjadi jemaah Tuhan. Bertumbuh bersama, berakar di tempat ini dan berbuah. Untuk belajar tetap setia. Tidak ada gereja yang bisa menyenangkan hatimu. Tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk gereja kita, dimana kita ditempatkan oleh Tuhan. Lalu, saya diajarkan banyak hal kepada Tuhan. Baik jasmani maupun rohani. Saya diajarkan soto mi. Pada waktu itu, kebetulan saya mau jualan soto. Dari mana Tuhan juga ajarkan saya loh cara memotong dagingnya. Benar-benar itu saya alami. Nah, terus setelah itu saya berkata waktu saya sudah sadar. Tuhan, ini saya mimpi atau benar-benar berjumpa dengan Engkau. Kalau memang benar saya berjumpa dengan Engkau Tuhan. Beri saya peneguhan dong Tuhan. Eh, setelah itu ada suster di rumah sakit. Yang pakai, maaf, pakai jilbab. Agama dari seberang. Saudara kita. Dia bilang, saya kan selama di rumah sakit itu diputarkan oleh suami saya. Pujian penyembahan 24 jam itu non-shop. Eh, susternya ini bilang, Bu, pujiannya itu lagu-lagunya enak-enak banget, Bu. Minta dong rekamin saya. Luar biasa ya. Perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan banyak hal. Perjumpaan dengan Tuhan itu membuat perubahan. Setelah itu saya suka cita. Luar biasa bahkan setiap orang yang besok kepada saya. Bukannya dia yang mendoakan saya. Saya yang mendoakan mereka loh. Satu-satu saya doakan mereka luar biasa lah. Waduh, oke itu apinya sungguh-sungguh mengebuk-kebuk. Dan saya mau menciptakan lagi mujizat. Bahwa pada saat itu kami sedang mengalami proses didikan Tuhan. Dimana kami membangun rumah. Tapi melebihi dari apa yang kami pegang di tangan. Jadi kebablasan lah. Dananya. Jadi sempat sampai waktu itu. Kami sempat pinjam sana, pinjam sini. Jadi bunganya aja itu setiap bulan harus kami bayar 7 juta. Untuk bunganya saja. Jadi gak ada lagi proses keuangan, gak ada duit sama sekali. Suami saya bilang kalau di luar Tuhan saya bisa gila. Tapi puji Tuhan untung di dalam Tuhan. Jadi bisa mengatasi semuanya. Setelah itu, setelah saya masuk rumah sakit. Harus minta DMP 40 juta dari rumah sakit. Duit dari mana? Gak seperti jual kacang goreng katanya. Setelah itu mengalami mujizat. Setiap orang yang datang besok saya setiap hari itu. Ratusan orang. Anehnya bukan hanya besok, bawa makanan, bawa obat-obatan, bawa vitamin, bawa buah. Tetapi juga bisa memberikan sumbangan dan berupa dana. Berupa uang. Ada yang gesek, 10 juta. Dan lebih ajaib itu lingkungan rumah. Seumur-umur saya tinggal sampai sekarang udah puluhan tahun. Gak pernah dimintain sumbangan. Dan sampai sekarang ini pun tidak pernah terjadi. Cuma saya doang sendiri yang terjadi. Itu dikumpulkan dana sampai belasan juta rupiah terkumpul. Untuk saya. Luar biasa. Bapak kita, bapak yang baik. Bapak yang bukan dengan bapak yang kejam. Kalau bapak dunia aja bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya. Apalagi bapak kita di surga. Dan pada saat itu dokter bilang. Ini kasus kamu yang kamu saya tangani. Ini benar-benar kasus yang bersulit yang saya kerjakan. Dan kamu ini benar-benar miracle. Dokternya itu beragama katolik. Dia itu merasa sangat diberkati juga melalui kejadian yang menangani saya. Bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Sampai saya kontrol berapa kali. Pas saya mau bayar di kasir. Kok mau udah katanya. Saya bilang dokter waktu datang lagi. Dokter kok yang bulan lalu saya kontrol. Nggak mau nggak dibayar dokter. Iya lagi pengen aja. Sampai dokternya aja nggak mau dibayar. Karena dia mengalami melihat mujizat Tuhan. Merasa diberkati. Setelah itu waktu saya sadar. Dokter yang kontrol saya bilang. Bu namanya siapa? Rahel dokter. Anaknya berapa? Empat dokter. Dipikir saya lupa ingetan. Karena prediksi dokter. Kalau nanti ibu sadar pak. Ibu akan lupa ingetan. Atau seperti orang idiot. Ngences terus gitu. Tapi akan cacar. Tapi suami saya membalikkan perkataan. Bahwa enggak dokter. Saya akan sembuh sehat sempurna. Itulah kuasa perkataan. Yang harus kita ucapkan dan kita dengungkan sampai terjadi. Dan saat itu dokternya bilang. Coba ayat alkitab. Banyak dokter. Masa saya mesti afalin. Terus begitu. Kata dokternya. Yaudah dua aja dua. Dan saya perkatakan waktu itu. Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi setiap orang yang terpanggil. Dan ngasih dia. Dan satu lagi. Yohanes. 13 ayat. Yohanes berapa ya? 13 ayat 6 ya. Karena begitu besar kasih alakan dunia ini. Sehingga siapa orang yang percaya. Beroleh keselamatan. Tidak binasa. Tapi memperoleh keselamatan. Dokternya itu sampai tepuk tangan. Tepuk tangan. Saking senangnya. Saya ingat. Saya hafal. Bahkan sampai nomor rekening. Nomor HP. Yang gitu panjang pun. Saya ingat semua. Saking senangnya. Dokternya sampai suruh saya nyanyi. Nyanyi dong. Nyanyi. Dan lagi. Waktu saat itu. Yang keluar. Dari mulut saya itu pujian. Sayang. Sayang. Disayang. Aku disayang. Tuhan. Yang saya nyanyikan itu. Dokternya sampai tepuk tangan. Masa saya ikut senang. Karena lihat mujizat itu ada. Bapak Ibu Saudara. Saya juga menyaksikan. Perbuatan tangan Tuhan yang besar dan ajaib lagi. Juga. Ketika. Saya kan dioperasi. Tempurung itu dilepas. Dan. Itu disimpan di batan. Dokter bilang nanti dua minggu pasang. Saya bilang enggak dokter. Saya mau pelayanan dulu di Monas. Setelah itu. Baru dokter boleh operasi saya pasang. Nah sebulan kemudian baru saya dipasang. Waktu pas operasi. Mau operasi kedua. Sudah sebulan. Jadi saya pelayanan di Monas itu tanpa tempurung. Saudara. Bapak Ibu. Kalau tanpa tempurung itu kepala luar biasa pusing loh. Duduk beberapa jam aja udah pusing. Tapi saya ini sampai pelayanan di Monas. Panas-panasan. Saya bisa pergi. Terus begitu. Terus begitu. Mujisatmu. Eh pas dilihat lagi. Ya belum nunggu. Terpaksa. Cara Tuhan harus operasi kedua. Jadi waktu malam mau doa itu. Saya waktu berdoa. Saya melihat Tuhan. Kembali. Memakai jubah putih. Duduk di batu putih. Kata Tuhan. Datang kepadaku sebagai Maria Magdalena. Kita tahu ya Maria Magdalena yang mengurapi kaki Yesus. Dan. Waktu itu saya nangis sejadi-jadinya sama Tuhan. Bahwa Tuhan. Saya ini manusia anak macam apa. Untuk mengurapi kakimu saja Tuhan aku gak bisa. Untuk menyekak kakimu. Dengan lembutku aku gak bisa. Aku botak Tuhan. Sampai aku gak bisa memberikan yang terbaik untuk engkau. Tapi luar biasanya Tuhan itu bapak kita. Dia bilang. Air matamu cukup bagiku. Ikut Tuhan itu simple. Tuhan gak pernah minta yang di luar kita. Tapi apa yang ada padamu. Kalau kita gak punya uang. Tapi kita punya waktu. Kita bisa pergunakan waktu itu. Untuk pelayanan. Untuk berdoa. Saya percaya di tempat ini. Ada pelayanan yang Tuhan percayakan. Ada banyak janjem doa yang harus kita naikkan. Untuk tempat ini. Kalau saudara tidak ada waktu. Tapi punya uang. Saudara bisa persembahkan itu. Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Banyak hal. Jangan ada alasan. Saya gak bisa pelayanan. Saya gak bisa berkota. Pelayanan itu bukan hanya di mimbar. Tapi dari yang terkecil. Yang tidak terlihat. Yaitu menjadi seorang pendoa. Yang berdiri untuk Tuhan. Itu adalah pelayanan yang termuliah. Pelayanan tanpa wajah. Yang tidak terlihat oleh orang-orang di seluruh kita. Apa yang bisa kau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu Tuhan menghargai. Sekecil apapun yang kau berikan untuk Tuhan. Setelah itu. Di ruang operasi pun. Mau di operasi. Saya nangis. Ingat perkataan Tuhan. Air matamu cukup bagiku. Air mataku ditampung dalam kirimu. Dokter sampai bilang saya. Kenapa nangismu? Gak apa-apa dokter. Saya cuma ingat perkataan Tuhan. Hancur hati. Luar biasanya Bapak kita. Bapak yang peduli. Bapak yang mengasihi kita. Bapak yang bertanggung jawab. Lalu akhirnya saya sampai di operasi yang kedua. Kalau tadi saudara lihat foto saya itu. Bisa ada gambar love besar di kepala saya. Dan di sebelahnya bisa ada love kecil. Mungkin sayangnya gak di foto. Nah ini love besar. Dan Tuhan berkata kepada saya. Ini love. Tanda cintaku padamu. Saudara bisa lihat. Bisa ada tanda love itu. Dan sebelah satu sisinya. Love kecil. Dimana Tuhan. Hati Tuhan dan hatiku menyatu dengan Tuhan. Seringkali ketika kita mengalami proses. Kita itu seperti gak tahan. Kita tidak mau mengalami proses. Tapi di ujung sana kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya mau berkata. Tahan. Bertahan. Kuat. Apapun yang kau alami. Pergumulan apapun. Ingat. Belum titik. Masih koma. Berarti Tuhan mau berkelanjutan dengan Bapak Ibu saudara. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus pengharapan. Bahwa Tuhan masih ada. Mujisa Tuhan masih ada. Percayalah Bapak Ibu. Bahwa saya yang sudah tidak ada harapan. Teman-teman saya berkata. Hell hell. Lu seperti udah gak dapat harapan lagi. Tapi Tuhan sanggup menghidupkannya kembali. Apapun pergumulanmu. Baik itu sakit penyakit. Baik itu ekonomi. Baik itu apapun rumah tanggamu, anak-anakmu. Percayalah. Mujisan masih ada. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Saya persilahkan suami saya. Iya, Shalom. Saya melanjutkan. Saudara semua yang ada di online media. Bahwa apa yang terjadi dengan istri saya itu kejadian 2018, 2016, 2016 saya harus menyelesaikan hutang-hutang saya kurang lebih 900 juta. Jadi rumah saya yang tiga lantai saya harus jual. Jadi 2017 saya harus sudah di Uber-Uber tagihannya. 2017 saya harus pindah. Saya harus jual lagi, cari lagi rumah yang lebih kecil. 2017 semuanya sudah habis. 2018 pun itu terakhir mobil saya Innova juga harus habis dijual. Jadi kalau saudara nanti ada lihat klip daripada istri saya, itu ada yang pertama yang belum terjadi. Sebelum terjadi itu saya habis berangkat ke Israel. Sama istri saya di bulan Januari. Januari, akhir sampai Februari. Awal Februari di Mount Hermon. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya datang ke Israel sebagai apa? Tuhan berkata, dia sampaikan datang sebagai bersikap sebagai laki-laki. Saya cari ayatnya firman yang ada, datang sebagai laki-laki. Saudara saya ke Israel sama istri saya, itu gak ada biaya saudara. Tuhan biayain dua-duanya. Saya gak tahu, bahkan saya berangkat pun gak punya uang saku di sana. Tapi Tuhan menyediakan. Apa saudara? Tuhan kasih dolar di sana ada yang ngasih ke saya. Tuhan yang ajaib. Pulang dari Israel tuh saudara. 13 Maret. Sebelum 3 Maret. Februari, mobil terakhir dijual Innova untuk biaya sekolah anak-anak saya. Karena anak saya 4, sedang butuh biaya besar. Sekarang-sekarang yang besar sudah semester 7, yang kedua semester 5. Yang nomor 3, kelas 11. Yang nomor 4, yang terakhir kelas 8. Itu anak yang Tuhan percayakan dalam hidupan saya. Singkat cerita saudara, ini kejadian di Green Lake. Istri saya mengalami koma. Dan ini yang kasih tahu kejadian ini saudara. Itu tukang ojek. Tukang ojek ke rumah saya, ke lingkungan saya. Di Green Forest, di sana. Dia menyampaikan dan beritahu. Karena anugerah Tuhan, kalau semua kenal saya security maupun kebersihan. Rata-rata kenal saya semua. Hampir semua. Karena apa yang Tuhan ajarkan, kita harus memberkati mereka dengan kasih. Jadi singkat cerita, dikasih tahu, geger satu komplek, datang semua. Saya ingat seperti tadi istri saya sampaikan, satu RT RW semua lingkungan yang kenal saya datang berbondong-bondong. Dari lintas agama datang saudara ke rempang ICU. Jadi istri saya di ICU lapan hari saudara. Di lapan hari, sisanya tujuh hari di perawatan biasa. Jadi itu mengalami pendarahan itu bersama anak saya itu. Karena itu geger otak itu langsung hajarnya ke trotoal. Kalau saudara lihat di profil itu, dia hajar trotoal. Jadi habis di sini. Jadi kena ada pendarahan 47 cc di kepala. Dan pendarahan itu, saudara, itu dari Tangerang karena itu masuk ke rumah sakit Tangerang. Di bawah ke daerah Cipono, Cileduk. Itu daerah macet. Itu kejadian jam setengah tiga, jam tiga. Dan di bawah Tangerang, saya datang. Di sana pun, di rumah sakit itu. Tidak diurus apapun saudara. Jadi digelepakin aja seperti ini. Saudara bisa lihat di sini, di belakang. Di layar, itu seperti itu digelepakin. Tidak bisa ngapa-ngapain saudara. Dan itu disanggah. Dan akhirnya singkat cerita saudara, harus dibawa ke geraha kedoya. Dibawa ke geraha kedoya. Dan dalam keadaan mobilnya pun. Jadi bersyukur ya saya sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Apabila kamu dicobai, itu akan menimbulkan apa? Ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan pengharapan. Itu firman Tuhan. Jadi istri saya itu mengalami dalam perjalanan dari Tangerang menuju ke Jakarta, itu dipompas saudara. Karena mobil ambulannya gak komplit. Saya nungguin dari Jakarta, lama tunggu berapa belas jam. Sedang itu maghrib. Jadi itu maghrib, anugerahnya itu daerah celeduk macet. Itu bisa lancar semua saudara. Lancar sampai ke kedoya. Dan singkat cerita saudara, dalam perjalanan, istri saya itu luding lagi saudara. Muntah darah lagi. Jadi kekurangan darah, berapa kantong butuh kantong darah untuk transmusi darah. Dan istri saya ini sempat hilang nafas saya sampai di sana. Sampai dokter itu alat-alat bantu begini. Yang langsung singkat cerita, buru-buru dimasukin di sini. Puji Tuhan, sempat balik lagi, nafasnya ada saudara. Dan itu masuk langsung ruang. Bersyukur ya semua, disiapkan semua. Saya gak tahu secara finansial gak punya uang saudara. Saya bilang rumah yang baru aja kita beli lagi masih kurang, masih hutang. Masih nyangkut, belum selesai. Dan harus mengalami. Dan saat itu rumah sakit bilang harus ada uang 80 juta. Dan saya gak punya saudara. Tapi dalam kepanikan, tapi Tuhan itu bekerja luar biasa. Sampai Tuhan singkat cerita saudara, Tuhan pakai orang untuk nutupin dulu. Dan selesai cerita saudara. Jadi operasi itu berjalan dari setengah 11 malam sampai jam 5 pagi baru selesai. Jadi diangkat tempurungnya. Nah disini saudara seperti di tadi itu, seperti ini. Jadi dicopot, batang tempurungnya itu dicopot, ditaruh di batang. Batang itu badan teknologi atom nuklir di serpong. Dengan kondisi 0 derajat, jadi dalam keadaan beku. Tetap beku tidak berubah suhunya. Kalau zaman dulu taruh di perut. Nah ini dia saudara, ini yang ada disimpan di batang. Seperti ini diangkat cukup lama saudara mengalami itu. Secara manusia syok ya saudara, secara manusia syok. Tapi saat itu, karena firman Tuhan sudah ada dalam saya, sehingga saya bersikap sebagai laki-laki. Saya tenang menghadapinya, saya enggak tahu saya yang pasti. Saya tahu Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menolong. Tuhan yang sanggup melakukan mujijat apa yang di luar pikiran saya saudara. Saudara, singkat cerita saudara. Jadi dua minggu, 15 hari saya harus menjaga istri saya. Saya seminggu di ICU nungguin sampai tiga hari. Dan saudara, seperti yang disaksikan istri saya saudara. Bahwa benar saudara. Yang datang itu enggak tahan. Berbondong-bondong setiap jam besuk untuk masuk ICU, itu berjejer saudara. Setiap hari, yang pagi, yang sore, yang ini berjejer ganti-gantian saudara. Enggak, sampai sapam pun sudah tahu saudara. Karena apa saudara? Karena apa yang kita buat dalam dunia ini, enggak pernah ada yang sia-sia. Kata firman Tuhan, enggak tahu. Jadi istri saya itu mengalami seperti itu, orang dari mana aja. Yang ajaib saudara, saya bukannya yang syok. Saya harus menguatkan kepada mereka-mereka, menceritakan Tuhan. Sehingga mereka itu yang dikuatkan. Dia bilang, saya terbalik, harusnya saya menguatkan. Tapi kenapa saya yang dikuatkan. Dan singkat cerita saudara, saya selama di ICU sampai perawatan pun. Kapal selama di ICU saudara, tas saya, tas kerja saya. Itu isinya uang semua saudara. Uang semua. Jadi apa? Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat. Teman datang dari mana? Bahkan saya punya komunitas, sampai 40 juta, 20 juta, semua saudara. Biayanya berapa? 200 juta lebih saudara. 2018. Duit enggak punya, tapi itu Tuhan yang kita punya. Kalau kita punya Tuhan, kita punya semuanya saudara. Saudara, apa yang terjadi saudara? Sepanjang itu, dalam proses perawatan istri saya saudara. Tuhan itu Tuhan yang menyediakan. Bukan hanya uang saudara, makanan juga disediakan saudara. Saya itu sampai di ruangan ICU, itu kayak khusus buat saya doang. Jadi disitu apa saudara? Ada makanan, semua orang datang bawa makanan, bawa vitamin, bawa minuman segala macam-macam. Mungkin dong saya mikirin istri saja, berdoa terus untuk siuman dia selama tiga hari, untuk kesembuhannya. Makanannya berlimpah. Gakannya gimana saudara? Saya berkati semua. Susternya berapa sip, sapam berapa sip, cleaning service semua, berkati mereka semua. Yang saudara yang datang, bawa semua. Tuhan itu kalau bekerja, enggak separah-separah saudara. Dia bekerja sampai all out semua, sampai habis-habisan saudara. Bahkan sampai saudara, anak saya berempat di rumah, ditinggal saudara. Tuhan tetap pelihara saudara, saya enggak pernah mikirin. Karena saya tidur di rumah sakit terus saudara, di bangku saudara. Is, anak-anak saya yang empat, sekok buat biaya makan, tiap hari ada tetangga yang ngantari makanan saudara. Burung gagak Tuhan kirim melalui apa? Melalui tetangga. Apalagi saudara, uang jajan dikirimin dari teman-teman yang kayak enggak tahu, dari tetangga juga yang ngasih uang. Bahwa Tuhan itu bertanggung jawab kepada setiap kita. Karena apa? Saya dan saudara ada biji matanya itu. Jadi saudara, bukan hanya di situ. Itu operasi selesai, saudara, pulang. Karena istri saya itu ada ini, saudara, di leher ini ada sempat kayak serabut. Hidup ini ada kesempatan. Pake mobil itu bahaya. Mobil yang sapam itu karena itu melengkung. Saudara, ini yang proses terjadi dia sempat ada penyangga. Tapi dokter berkata dari A sampai Z, semua berbagai macam yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi saya percaya akan firman Tuhan. Maaf dokter, saya punya iman. Maaf dokter, saya punya percaya. Tersilakan dokter mau ngomong apapun. Secara medis silakan. Tapi saya punya iman, saya punya Tuhan. Yesus yang besar, Yesus yang sanggup melakukan jauh. Saya berkata, istri saya sembuh. Istri saya sehat. Istri saya sempurna dokter. Enggak mengalami hal-hal yang buruk. Dan kenyataan apa saudara? Saudara bisa saksikan. Ditanya dokter langsung bisa jawab ayat firman Tuhan. Jadi saat itu enggak mengalami. Sampai hari ini saudara ada yang blank enggak? Enggak ada. Ustri saya tahun ini kan 47 tahun. Jadi ada yang blank enggak? Enggak ada yang blank. Tidak ada satu pun yang blank sampai hari ini. Bahwa ala yang kita sembuh, ala yang ajaib. Jadi saudara yang ada di online, yang pemirsa yang ada ini. Percaya sakit apapun hari ini. Tuhan sudah sembuhkan. Roh kudus sudah jama saudara. Roh kudus sudah bebaskan saudara. Masalah ekonomi, Tuhan bertanggung jawab akan hidup. Alkitab katakan burung di udara. Tuhan priara, apalagi saudara dan saya. Biji matanya. Milik kesayangannya Tuhan priara. Bahkan saudara, operasi satu sudah selesai. Harus dibawa pulang. Harus apa? Terapi segala saudara. Siapa yang terapi? Saya terapi sendiri saudara. Istri saya itu pulang sudah seperti ada foto yang tadi. Dia baru pulang itu tanpa kepala saudara. Tanpa tempurung. Ada jahat ini ya saudara. Ini sudah bisa ikut pelayanan saudara. Ini habis pergi pelayanan sama saya ini. Mungkin orang bilang gila kali ini suaminya. Tapi ini pelayanan saudara. Kita melayani. Hidup kita hanya buat pekerjaan Tuhan. Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Sehingga saudara-saudara ini belum dipasang tempurung. Dan bulan setelah pascah saudara. Baru pasang lagi tempurung. Jadi dua kali operasi. Dibelah. Nah itu yang tempurung itu ditutup lagi saudara. Nah ini mau masuk operasi kedua. Itulah Tuhan kita saudara. Biayanya Tuhan jamin saudara. Secara pulang dengan kondisi normal enggak? Belum normal saudara. Saya terapi setiap hari pulang kerja. Kerjakan sama anak-anak saya. Dengan apa? Dengan sukacita ngelayaninya. Sehingga Pak istri saya sehat sampai hari ini. Dia diberkati oleh Tuhan saudara. Karena apa Tuhan yang sembah. Dia Tuhan yang berjanji. Saya keluar duit ke saudara? Satu rupiah pun saya tidak keluar duit sama sekali. Malah kelimpahan mengalami ini saudara. Itu yang Tuhan kita sembah saudara. Dan saat itu saudara. Apakah ngalami blank? Tidak sama sekali. Sampai hari ini. Bahkan istri saya bulan Juli sudah saya ajak pelayanan di sini di Cengkareng. Itu melayani orang sakit jiwa. Ada di situ yang rame-rame. Ada di situ saudara. Itu ada saya sudah ajak pergi pelayanan dengan anak-anak kurang cacat mental. Kayak orang sakit jiwa di Cengkareng di sini. Dan bulan November saya ajak dia ke Papua. Untuk masuk dan bikin acara di sana. Ini saudara. Tidak ada yang blank. Sampai hari ini pun tetap melayani pekerjaan Tuhan. Selama kita dikasih kesempatan layani Tuhan. Siapapun dia. Baik di gereja dimanapun. Layani Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu. Itu yang Tuhan mau. Jadi malam hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Para saudara-saudara yang ada. Yang mendengarkan siaran ini. Baik siaran tunda. Baik siaran apapun. Tuhan yang saya sembah. Tuhan yang saudara sembah. Yesus Kristus namanya. Dia tidak tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Percaya saudara. Malam hari ini juga. Saudara yang sakit. Yang ekonomi apapun. Saudara sudah di jama oleh Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja dengan cara yang ajaib. Jangan batasi Tuhan dengan cara-Mu. Ikuti Tuhan. Dan percayalah. Bahwa Yesus yang kami tersembah. Yesus yang hidup. Hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih.